Intro Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sekali lagi, kita ini adalah holifah. Nah, poinnya apa sih? Poinnya apa di sini? Sekali lagi, ini disebut ekosistem. Kesatuan, bukan egosistem. Jadi jangan ngerasa saya lebih baik daripada makhluk yang lain, nggak bisa. Kita kalau nggak ada tumbuhan, nggak mungkin hidup. Sumber makanan kita dari tanah. Terjadinya anak dalam tanah petik ketemu sperma sama ovum, sperma yang oke itu di dalamnya ada protein, itu datangnya dari tanah juga. Dan ini semua adalah ekosistem. Kalau kita tidak merawat, bagaimana semesta akan merawat kita? Maka tugas kita adalah merawat itu sendiri. Saya kasih gambaran sederhana. Yang pertama, ketika kita sebagai ambasador tadi, holifah tadi, kalau saya sedikit pinjem dari bahasa yang sering dipakai di Bali gitu misalkan, namanya adalah trihita karana. Dan itu yang menjadi poin penting dalam kehidupan. Trihita karana ini adalah harmony with God, harmony with nature, dan harmony with people. Mungkin dalam tradisi kalau kita pakai bahasa Arab yang sering kita dengar, itu yang disebut dengan yang namanya Hablum Minaullah, Hablum Minanas, dan Hablum Minal Alam. Ya, kita gambarkan. Karena kadang-kadang ini terpisah. Kadang-kadang ada yang ngomong gini nih, aduh itu Hablum Minalullahnya bagus banget, tapi sayang Hablum Minanasnya nggak bagus gitu. Seakan-akan Hablum Minalullah sama Hablum Minanas ini sesuatu hal yang terpisah. Nggak padahal. Ya, kita lihat. Yang pertama, harmony with God, Hablum Minallah. Hubungan sama Allah itu bagus. Maka ada silaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Maka bersilaturahim, itu sedang menjaga hubungan, penuh dengan kasih sayang, hubungan dengan Allahnya bagus, menimbulkan hubungan dengan sesama manusia juga lebih baik. Itulah yang disebut dengan yang namanya Hablum Minanas kepada manusianya. Atau harmony with people. Tapi ini yang nomor tiga tuh jarang banget diucapkan. Hablum Minal Alam. Harmony with nature kepada alam. Karena sekali lagi, alam itu bagian dari kita. Oke ya? Kalau semua orang sekarang punya uang, tapi nggak ada yang tumbuh untuk kita makan, kita juga nggak akan survive untuk hidup gitu. Karena jangan lupa, yang membuat kita tetap survive hidup adalah semesta raya ini, alam ini, yang mereka merawat kita. Dan kita ditugaskan untuk merawat mereka. Saya kasih gambaran sederhana. Terkadang, Hablum Minal Alam itu disebut sebagai hubungan vertikal. Dan terpisah dengan hubungan horizontalnya. Nggak sama sekali sebetulnya. Kenapa? Karena hubungan vertikal dan horizontal ini menyatu. Kalau hubungan orang sama Allah atau Tuhannya bagus, pasti, garis bawah tanda seru nih, hubungan sesama manusianya pasti bagus. Kita nggak bisa ngeliat hubungan sama Tuhan itu bagus karena orang ini rajin ke masjid. Nggak bisa. Karena ritual yang rajin tidak menentukan hubungan dengan Tuhan yang baik. Belum tentu. Karena kenapa? Ritualnya bisa hanya dalam olah raga. Belum mengolah rasanya. Kita tahu sifat Allah itu adalah rahman rahim. Kasih sayang. Tradisi Islam, orang Islam pasti tiap hari ngomong ini 17 kali minimal. Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa sholat harus ada al-fatihah untuk tetap menyadarkan? Ingat tugas loh ya. Tugas kamu tuh merawat. Merawat dengan apa? Kasih sayang. Maka kalau sifat kasih sayang itu sudah hadir di dalam diri kita, tidak mungkin seseorang itu akan berhubungan buruk dengan orang lain. Dan dia akan care kepada semesta raya itu sendiri. Rajin sholat lima waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan. Karena prestasinya adalah justru membangun hubungan yang baik. Maka kenapa di al-ma'un ada kata-kata fawayilu lil musolin. Celakalah orang yang sholat. Kenapa di akhir sholat itu harus ada salam kanan dan salam kiri? Berarti harus make a good relationship. Sama kanan kamu, sama kiri kamu. Kanan bisa berupa manusia nasnya, kanan kiri bisa berupa semesta. Itu nature-nya. Maka konteksnya, kholifah di mana keberadaan dia pasti lingkungannya, lingkungan yang asri, baik, kondusif, dan lingkungan itu adalah lingkungan yang dalam tanah petik juga sehat. So, poin pentingnya adalah ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, sifat Tuhan akan hadir di dalam diri kita. Sifat Tuhan yang tertinggi adalah Sang Maha Kasih, Sang Maha Sayang. Maka perilakunya pasti penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, yuk kita mulai syukuri nih. Kita ini jalan kemana-mana bawa aset yang mahal banget. Pendengaran, penglihatan, hati akal fikiran, di mana yang mohon maaf banget, kita berasa bahwa ini mahal banget kalau udah mulai sakit gitu. Udah mulai susah mendengar, susah melihat, badannya nggak sehat, mulai menyadari bahwa ya itu tadi. Terkadang kita akan merasa berharga kalau sesuatu yang berharga itu udah hilang dalam tanah petik. Nah, oleh karena itu, dengan menyadari kita ini adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna, sekali lagi, ini mahal banget nih. Jadi kalau lagi bercermin, sadarilah, lagi melihat barang yang mahal banget. yang sangat berharga. Dibikirnya panjang prosesnya. Jadi mudah-mudahan dengan menyadari ini, kita bisa muncul self-love. Mencintai diri. Bersyukur nanti ujungnya. Karena kenapa? Begitu saya menerima diri, sadar peran, ingat ya, kita punya peran masing-masing, nggak ada yang sama. Saya selalu ulang-ulang juga, jangan sering curi casting orang lain. Capek. Kenapa? Kita tidak didesain untuk jadi orang lain. Nggak. Tapi jadilah diri kita. Man arofa nafsa, fakot arofa roba. Kenal diri, kenal Tuhan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan mulai mengenal, kita terciptanya sangat luar biasa ini, kita mulai bersyukur terhadap tubuh ini, mulai bersyukur terhadap semua yang diberikan, untuk penugasan-penugasan yang mulia, yaitu menjadi ambasadornya Tuhan di muka bumi, menjadi perawatnya semesta, dan yang paling penting adalah, harmony with God, harmony with people, harmony with nature. Hablu minallah, hablu minanas, hablu minal alam. Mari penuhi dengan kasih sayang, untuk menjadi rahmat bagi semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax